Halo Ci kembali lagi dengan gue Ali di channel anti-meta di video kali ini seperti biasa gue bakal share list game lagi nih pada kalian semua Nah untuk list gamenya kali ini gue bakalan share beberapa game PC 30 debit ringan terbaik yang wajib kalian coba nah pada video kali ini ada beberapa game 30 debit ringan yang cocok buat kalian mainkan dengan spesifikasi yang rendah penasaran apa aja gamenya nah pada video kali ini saya sudah merangkum dalam satu video seperti biasanya tapi sebelum lanjut ke inti videonya buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya cuy agar tidak ketinggalan update video-video menarik dari channel ini hai 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 ken enlang Ken enlang dance Ken enlang sedetmen merupakan game terpersen shooter yang didevelop oleh ayo interaktif dirilis pada tahun 2007 di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 dalam mode kampanye pemen mengontrol Ken pemain ditemani oleh links dan terkadang tentara bayan sewaan lainnya mode co-op tersedia dimana pemen kedua mengontrol links meskipun hampir didetek dengan gaya permainan dan ken link memiliki lindakan agresi singkat dimana ia berhasil alusinasi hampir semua karakter AI adalah polisi link membawa senapan dan revolver sebagai lengan samping sementara Ken membawa senapan serbu dan pistol standar meskipun dimungkinkan untuk bertukar senjata senjata tambahan seperti granat sniper dan karabin dapat diambil yang dapat ditukar antar sekutu pemain dapat berlindung dengan berdiri samping dinding dan dapat melakukan blind fire saat menyewa tentara bayaran pemain dapat mengeluarkan perintah seperti mengikuti pindah ke posisi tertentu atau menyerang fear 2 Project Origin fear 2 Project Origin merupakan game FPS psychological horror yang dideveloperi oleh monolight production dirilis pada tahun 2009 di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 game ini dapat dimainkan dalam mode single-player maupun multiplayer fair 2 Project Origin merupakan game FPS dengan gameplay yang secara umum mirip dengan film pertama setiap senjata berbeda dalam hal akurasi jangkauan laju tembak penetrasi armor kerusakan dan berat hanya empat senjata api berbeda yang dapat dibawa oleh pemain pemain juga memiliki akses keempat jenis proyek pil yang berbeda seperti granat frek granat pembakar granat kejut dan rancau jarak elemen gameplay yang menonjol di Project Origin adalah waktu refleks kemampuan yang memperlambat dunia game sambil tetap memungkinkan pemain untuk membidik dan bereaksi pada kecepatan normal efek ini digunakan untuk mensimulasikan refleks manusia super karakter pemain dan diwakili oleh efek visual bergaya seperti peluru dalam penerbangan yang menyebabkan distorsi udara atau berinteraksi dengan sistem partikel pemain durasi waktu refleks berlangsung terbatas ditentukan oleh kecepatan yang perlahan-lahan terisi secara otomatis saat kemampuan tidak digunakan Batman Arkham Asylum Batman Arkham Asylum merupakan game action adventure yang dideveloper oleh Rocksteady Studios dirilis pada tahun 2009 di platform Microsoft Windows yesterday dan Xbox 360 game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player Batman Arkham Asylum merupakan game aksi petualangan yang dilihat dari sudut pandang orang ketiga pemain mengontrol Batman saat ia melintasi Arkham Asylum fasilitas aman untuk penjahat gila yang terletak di lepas pantai kota Gotham area pembukaan permainan bersifat linier berfungsi sebagai tutorial untuk gerakan dan berdekatan yang tersedia bagi pemain setelah pemain muncul ke pulau mereka dapat dengan bebas menjelajahi dunia game meskipun beberapa area tetap yang tidak dapat diakses sampai tonggak tertentu dalam cerita utama Pemain dapat menggunakan detektif vision mode visual yang memberikan informasi kontekstual mewarnai dunia game menjadi biru dan menyeroti objek interaktif seperti dinding yang dapat dirusak dan pintu yang dapat dilepas jumlah musuh di suatu area dan statusnya seperti kesadaran mereka akan keberadaan Batman Batman memiliki akses ke beberapa gadget yang bisa digunakan untuk menjelajahi atau bertarung Pemain didorong untuk menjelajahi dunia game jauh dari game utama untuk menemukan dan memecahkan teka teki yang ditinggalkan oleh Riddler yang meretas sistem komunikasi Batman untuk menentangnya dengan teka teki Dirtiga Dirtiga merupakan game racing yang di developeri oleh Codemaster dirilis pada tahun 2011 di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 mode utama dalam game ini adalah Dirtour melihat pemain mendapatkan poin reputasi di berbagai acara untuk mendapatkan minat sponsor yang memberi mereka kendaraan baru fitur baru termasuk mode Hardcore yang membatasi pemain untuk melihat kokpit tanpa bantuan pengemudi munculnya hujan dan selju dan kemampuan untuk mengunggah klip reply langsung ke YouTube game ini melihat kembali banyak disiplin balap dari game Dirtu tetapi juga memperkenalkan mode dan disiplin baru le noire le noire merupakan game detektif action-adventure yang di developeri oleh Rockstar dirilis pada tahun 2011 di platform Microsoft Windows PS3 dan Xbox 360 le noire merupakan game kejahatan neo noire aksi potualangan dimainkan dari sudut pandang orang ketiga game diatur di lingkungan dunia terbuka yang menampilkan Los Angeles pada tahun 1947 pemain menyelesaikan kasus untuk maju melalui cerita memenuhi tujuan dalam urutan yang umumnya linier saat mereka menjelajahi dunia terbuka pemain juga dapat menyelesaikan kejahatan jalanan opsional skenario linier pendek dengan tujuan yang ditetapkan dan mengumpulkan barang-barang seperti gulungan film emas, kendaraan, novel, dan catatan emas pemain juga dapat menemukan beberapa landmark berdasarkan monumen nyata di Los Angeles pada tahun 1940-an untuk sebagian besar permainan pemain mengontrol Cole Pelps, seorang petugas patroli Departemen Kepolisian Los Angeles yang maju melalui Biro Departemen Kepolisian Lalu Lintas Pembunuhan, Wakil, dan Pembakaran dalam beberapa kasus selama final meja, pemain mengontrol penyidik Jack Kelso Tom Clancy Splinter Cell Blacklist Tom Clancy Splinter Cell Blacklist merupakan game action-adventure stealth yang dideveloperi oleh Ubisoft dirilis pada tahun 2013 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 dalam Blacklist pemain mengambil kendali dari protagonis seri Sam Fisher saat ia berusaha menghentikan kelompok teroris yang disebut Engineer gameplaynya menekankan pada stealth dan menggunakan perspektif orang ketiga game ini menggabungkan aksi dan stealth dan memungkinkan pemain untuk menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda untuk menyelesaikan tujuan dan mengalahkan musuh pemain dapat menyelesaikan level tanpa diketahui oleh musuh dengan metode seperti berlindung atau memacat tebing jika pemain memilih untuk membunuh musuh musuh lain akan sadar ketika mereka melihat mayat teman mereka untuk menghindarinya, pemain bisa menyembunyikan mayat Sam Fisher juga menciptakan lingkungan gelap yang menguntukkan secara strategis dengan menghancurkan lampu di sekitar dan dilengkapi dengan kacamata penglihatan malam dan sonar yang dapat disesuaikan untuk mendeteksi musuh dalam kegelapan untuk melihat menembus dinding Tomb Raider Tomb Raider merupakan game action adventure yang dideveloperi oleh Crystal Dynamic dirilis pada tahun 2013 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Tomb Raider disajikan dalam perspektif orang ketiga pemain mengadalikan karakter utama seri yaitu Lara Croft game ini menggunakan model hoop and spoke yang saling berhubungan yang menggabungkan mekanisme aksi petualangan eksplorasi, dan bertahan hidup combat mekanik dalam game ini mirip seperti game Uncharted dengan pemain memiliki kemampuan untuk mengarahkan busur dan senjata terlibat dalam pertempuran jarak dekat dan melakukan pembunuhan sembunyi-sembunyi pemain juga dapat menggunakan survival instinct kemampuan Lara Croft dimana musuh, barang koleksi, dan objek penting untuk teka-teka lingkungan akan disorot untuk pemain game ini juga menggabungkan elemen RPG saat pemain maju melalui game mereka memperoleh poin pengalaman dari melakukan tingkatan tertentu dan menyelesaikan tantangan dalam game yang terkait dalam berburu menjelajah dan bertarung ini memungkinkan keterampilan dan kemampuan pemain ditingkatkan dengan cara tertentu seperti memberinya lebih banyak kapasitas penyimpanan untuk panah dan amunisi Assassin's Creed 1, 2, dan 3 Assassin's Creed 1, 2, dan 3 merupakan game eksternadventure stealth yang dideveloperi oleh Ubisoft dirilis pada tahun 2007 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Assassin's Creed merupakan game aksi petualangan berlatar di lingkungan dunia terbuka dan dimainkan dari sudut pandang orang ketiga dimana pemain berperan sebagai alter yang tujuan utama dari game ini adalah untuk melakukan serangkaian pembunuhan yang diperintahkan oleh pemimpin assassin selain itu pemain dapat mengambil bagian dalam sejumlah tujuan sampingan termasuk memanjat menara tinggi untuk memetakkan kota dan menyelamatkan warga yang diancam atau dilecekkan oleh penjaga kota Sniper Elite V2 Sniper Elite V2 merupakan game taktikal shooter stealth yang dideveloperi oleh Rebellion Development dirilis pada tahun 2012 di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360 Sniper Elite V2 merupakan penembak taktis orang ketiga yang menekankan pendekatan pertempuran yang tidak langsung mendorong pemain untuk menggunakan stealth dan menjaga jarak dari tentara musuh sebagian besar misi kampanye pemain tunggal menyediakan banyak rute untuk diambil pemain termasuk gedung bertingkat dan jalan samping untuk mendapatkan tempat yang menguntungkan dan bersembunyi dari kejaran musuh berlatar perang dunia kedua karakter pemain menggunakan senjata yang sesuai dengan zamannya senapan sniper adalah senjata utama sepanjang permainan dengan berbagai senapan mesin ringan dan pistol tersedia sebagai senjata sampingan saat menggunakan senapan sniper elemen tertentu dapat menentukan hasil tembakan dengan mempertimbangkan balistik realistis seperti arah angin dan kekuatan angin serta penurunan peluru yang berorientasi mengubah tembakan melalui ruang lingkup Far Cry 3 merupakan game FPS yang berlatar di Kepulauan Rock Fiksi sebulah Kepulauan Tropis di suatu tempat di Pasifik yang dikendalikan oleh bajak laut dan tentara bayaran pemain mengontrol Jason Brody dan dapat mendekati misi dan tujuan dengan beberapa cara pemain dapat membunuh musuh dengan menggunakan senjata api seperti senapan, sniper, peluncur granat, peluncur roket, dan bahkan peledak seperti ranjau darat dan granat atau pemain dapat memanfaatkan stealth untuk menghindari perhatian musuh pendekatan stealth yang dapat dilakukan dengan menggunakan senjata yang dibungkam dan pisau tempur dapat menjaga musuh memicu alarm yang meminta bala bantuan Keterampilan dikumpulkan dengan mendapatkan pengalaman dari menyelesaikan misi dan membunuh musuh dan dibagi menjadi tiga pohon keterampilan setiap pohon keterampilan meningkatkan aspek yang berbeda dari kemampuan Jason Rock Island merupakan dunia terbuka di mana pemain dapat menjelajahi dengan bebas Jason dapat berpergian menggunakan berbagai kendaraan termasuk dunbagis, kendaraan segala medan, truk cargo, jetski, perahu, dan luncur gantung Rock Island dihuni oleh berbagai macam satwa liar termasuk macan tutun dan hiu dengan berburu hewan yang berbeda dan memanen mayat mereka pemain mendapatkan bahan yang diperlukan untuk membuat item baru Oke coy, itulah tadi beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah namun memiliki kualitas yang cukup bagus Nah, dari list game yang gue sebutin tadi kalian udah pernah namatin atau nggak minimal mainin gamenya kalian bisa tulis pendapat kalian di bawah dan buat kalian juga yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini kalian bisa share di kolom komentar Mungkin videonya sampai disini saja Terima kasih buat kalian yang udah mengulangkan waktu kalian buat nonton video ini Like video ini kalau kalian suka Dislike video ini jika kalian tidak suka Terima kasih udah nonton ketemu lagi di video berikutnya